Hari ini kita akan bahas cara membuat catatan buat customer yang suka ngutang. Hai guys, hari ini kita akan bahas mengenai akun berikutnya di neraca, yaitu receivables atau piutang. Di topik ini kita akan bahas mulai dari apa aja sih jenis-jenis piutang, lalu gimana cara ngakuinnya di akuntansi. Kita juga akan belajar gimana kasusnya kalau sampai terjadi gagal bayar dan gimana cara estimasi besarannya. Gak pake lama, yuk kita langsung bahas. Pertama, kita ngertiin dulu yang dimaksud piutang itu apa sih? Sederhananya, piutang adalah segala sesuatu yang bisa kita tagih dalam bentuk uang. Piutang ini ada macam-macam. Kalau yang mau kita tagih kaitannya dengan urusan jualan barang, jadi misalnya ada orang beli barang dagangan kita, tapi dia bayarnya nanti. Ini disebut piutang usaha atau bahasa kerennya account receivable, yang biasa sering disingkat juga dengan AR. Selain AR, ada juga yang namanya notes receivables atau wesel tagih dalam bahasa Indonesia-nya. Bedanya dengan AR, wesel tagih ini biasanya tertulis. Ada perjanjiannya, ada bunganya, sama jelas kapan harus dibalikinnya. Wesel tagih ini juga cakupannya lebih luas, gak sebatas urusan jualan. Bisa juga digunakan untuk urusan pinjam-meminjam uang antar perusahaan. Lalu, ada juga yang namanya piutang lain-lain atau other receivables. Yang termasuk dalam other receivables ini, biasanya piutang karyawan atau employee receivables, piutang bunga, pengembalian pajak, dan sebagainya. Di topik kita hari ini, kita akan fokus membahas mengenai account receivables, terutama yang berkaitan dengan urusan dagang. Untuk notes receivables, akan saya bahas di topik selanjutnya. Nah, gimana cara ngakuin piutang dagang ini di akuntansi? Kita lihat cerita ini guys. Misalnya aja di tanggal 1 Maret, sebuah pabrik kemasan minuman menjual sejumlah produk ke customer dengan total nilai sebesar 100 juta rupiah. Karena hubungan yang sudah cukup lama dengan customer ini, dan selalu membeli dalam jumlah besar, maka customer ini diberikan termin selama 30 hari. Tidak hanya itu, jika customer membayar lebih cepat di bawah 10 hari, maka customer ini akan diberikan diskon harga sebesar 2%. Termin seperti ini secara teknis suka ditulis seperti ini, 2 per 10 and per 30. Maksudnya adalah ada diskon 2% untuk pembayaran sampai dengan 10 hari. Jika di atas 10 hari, tidak ada diskon, dan jatuh tempo paling lama adalah 30 hari. Nah, anggap di kasus ini, barang langsung dikirim lewat jalur laut, dan baru diterima customer 5 hari kemudian, yaitu tanggal 6 Maret. Waktu customer terima, ternyata ada barang yang cacat produksi. Customer komplain dan minta dikembalikan barangnya. Barang ini kemudian diretur atau kembalikan ke pabrik. Jumlah barang yang dikembalikan adalah senilai 10 juta rupiah. Lalu karena customer ingin mendapatkan diskon sebesar 2%, maka di tanggal 11 Maret atau tepat 10 hari setelah pembelian dilakukan, customer melunasi seluruh pembayarannya. Nah, sekarang bagaimana pencatatan yang harus dilakukan pabrik kemasan atas transaksi ini? Kita coba bantu buatkan ya! Dari cerita ini, ada 3 event atau kejadian yang berbeda. Yaitu, waktu menjual di tanggal 1 Maret sebesar 100 juta rupiah. Waktu retur barang, di tanggal 6 Maret sebesar 10 juta rupiah. Dan waktu customer bayar di tanggal 11 Maret, berarti sisanya sebesar 90 juta rupiah. Kita coba buat satu-satu guys. Pertama, waktu menjual di tanggal 1 Maret, customer belum membayar apa-apa. Sehingga kita munculkan piutang di pencatatan kita. Piutang berada di aset yang posisinya di sisi kirin raca. Penambahan sisi kirin raca kita sebut dengan debit. Sehingga piutang kita debit sebesar 100 juta rupiah. Di saat yang bersamaan, pabrik kemasan juga bisa mengakui penjualan senilai yang sama. Sehingga penjualan kita kredit sebesar 100 juta rupiah. Oh iya guys, karena pada topik ini kita mau fokus bahas account receivables, untuk memudahkan saya abaikan dulu ya COGS-nya. Realnya, kalian harus perhitungkan juga dampak ke COGS-nya. Sekarang kita lanjutkan ke tanggal 6 Maret. Waktu barang dikembalikan tanggal 6 Maret dari customer, otomatis piutang customer berkurang senilai barang yang dikembalikan. Sehingga account receivable di kredit sebesar 10 juta rupiah. Pengembalian barang ini tentunya mengurangi penjualan kita. Penjualan kalau berkurang di debit, tapi biar kita tahu kenapa penjualan bisa berkurang, maka kita jangan langsung debit penjualannya. Lebih baik buat akun baru yang kita beri nama retur penjualan. Jadi, retur penjualan kita debit sebesar 10 juta rupiah. Next, waktu customer bayar di tanggal 11 Maret. Di tanggal ini, piutang sudah lunas. Jadi, kita kredit sisa account receivable senilai 90 juta rupiah. Di saat bersamaan, kita terima uang. Namun, uang yang kita terima sudah dikurangi diskon sebesar 2% atau senilai 1,8 juta rupiah. Jadi, kita debit cash sebesar 88,2 juta rupiah. Nah, apa selisihnya? Selisihnya adalah diskon penjualan tadi sebesar 1,8 juta rupiah. Beres deh pengakuan piutang kita untuk transaksi ini. Kalau ada kasus customer gak bayar, gimana kak? Nah, untuk kasus piutang gak bisa ditagi, ada dua jenis kasus guys di kenyataan sehari-hari. Kasus pertama, ini kasus yang gak bisa kita estimasi di awal berapa besar yang gak bisa ditagihnya. Jadi, kejadiannya biasa tiba-tiba. Ada customer gak bisa bayar. Ditagih berkali-kali pun gak bisa bayar. Sehingga kita harus akui sebagai piutang tidak tertagi. Untuk kasus yang ini, kalau udah jelas-jelas gak bisa ditagih lagi, biasanya kita langsung jadiin biaya dan hapus piutangnya. Misalnya di kasus kita tadi, Kalau customer ternyata gak bisa bayar sisa piutangnya sebesar 90 juta rupiah, kita bisa langsung jurnal seperti ini. Biaya piutang tidak tertagih di debit sebesar 90 juta rupiah. Dan piutang di kredit sebesar 90 juta rupiah. Pengetahuan buat kalian aja, metode di mana kita langsung hapus piutangnya karena tidak tertagih seperti ini, bahasa kerennya adalah Direct Write-off Method. Nah, jenis kasus yang kedua, ini kita tidak langsung hapus piutangnya. Tapi kita cadangkan dulu yang gak tertagihnya berapa. Bahasa kerennya untuk metode ini adalah Allowance Method. Alasannya kenapa gak langsung dihapus piutangnya, bisa aja karena kita belum yakin piutangnya bener-bener gak bisa ditagih. Atau kasusnya memang kita bisa estimasi nilai yang tidak ditagih ini di awal. Contohnya kalau kasus kita tadi, kita belum yakin customer bisa bayar gak piutangnya sebesar 90 juta rupiah ini. Nah, kita boleh biayain, tapi gak langsung dihapus piutangnya. Kita bisa jurnal seperti ini. Biaya piutang tidak tertagih di debit sebesar 90 juta rupiah. Dan cadangan kerugian piutang di kredit senilai yang sama. Nah, nanti kalau sudah yakin dan bener-bener gak bisa ditagih, baru kita hapus piutangnya. Kita bisa jurnal seperti ini. Cadangan kerugian piutang di debit sebesar 90 juta rupiah. Dan piutangnya kita hapus dengan cara di kredit sebesar 90 juta rupiah. Nah guys, untuk industri atau perusahaan tertentu, gak semudah ini nentuin cadangan kerugian piutang. Terutama perusahaan yang punya customer cukup banyak dan gak tahu secara persis karakteristik customer-nya. Contohnya aja perusahaan leasing atau multi finance. Perusahaan leasing yang skalanya sudah besar, customer-nya bisa sampai puluhan ribu guys. Dan kasus telat atau gagal bayar seperti ini udah jadi makanan mereka sehari-hari. Untuk perusahaan seperti ini, bagaimana cara mengestimasi kerugian piutangnya? Ada dua cara yang sering dilakukan perusahaan untuk mengestimasi cadangan kerugian piutangnya. Yang pertama, dengan menggunakan persentase dari penjualan. Di cara ini, perusahaan membuat kebijakan berdasarkan pengalaman di masa lalu. Berapa persen sih biasanya piutang yang gak bisa ditagih kalau dibandingin penjualannya? Nah, persentase ini yang dijadiin acuan untuk estimasi berapa besar cadangan piutang gak tertagih di periode berikutnya. Cara ini simpel, tapi kadang kurang akurat. Untuk dapat estimasi yang lebih akurat, biasanya perusahaan menggunakan cara kedua, yaitu melihat persentase dari piutang, bukan penjualan. Di metode kedua ini, kita memerlukan informasi mengenai umur piutang atau yang dikenal dengan nama aging schedule. Bentuk aging schedule bisa seperti ini. Jadi sederhananya, di aging schedule ini, kita coba breakdown nilai piutang kita berdasarkan yang belum jatuh tempo dan yang sudah jatuh tempo. Lalu yang sudah jatuh tempo, kita breakdown lagi, udah telat berapa lama? Telat satu bulan kah? Dua bulan kah? Tiga bulan kah? Atau di atas tiga bulan? Nah, lalu kita bedakan estimasi cadangan kerugian piutang kita untuk masing-masing umur piutang ini. Logikanya, semakin lama piutang gak tertagih, biasanya semakin kecil kemungkinan untuk bisa tertagih. Orang yang ngutang dan gak bayar-bayar lebih dari tiga bulan, kecil kemungkinannya untuk dia bayar dibandingkan orang yang baru sepuluh hari gak bayar misalnya. Jadi, biasanya kita estimasikan cadangan kerugian yang lebih besar untuk umur piutang yang lebih lama. Berapa besarannya? Apakah 2 persen? 4 persen? 20 persen? Kita bisa lihat dari rata-rata pengalaman di masa lalu, dan tinggal buat kebijakannya buat tahun ini. Nanti ketemu deh besaran cadangan kerugian piutangnya. Terus, tinggal kita jurnal kayak tadi, biaya kerugian piutang di debit, dan cadangan kerugian piutang di kredit senilai yang sama. Oke guys, ini pembahasan seputar account receivables atau piutang usaha. Di topik selanjutnya, saya akan bahas jenis-jenis lain dari account receivables, seperti factoring, penjualan pakai kredit card, wesel tagi, atau notes receivables, hingga sedikit analisa piutang. Biar bisa terus ngikutin, jangan lupa subscribe channel Facultive, dan nyalain loncengnya ya, supaya kalian bisa terus be simple dalam belajar akuntansi. See you guys! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!